Sebagai upaya pengoptimalan kejuaraan panahan pada Piala Gubernur 2018, sedikitnya 210 peserta mengikuti latihan di Sport Jabar Arcematik Bandung Rabu Pagi. Siangnya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jabar Yuda M. Saputra secara resmi membuka kejuaraan panahan pada Piala Gubernur 2018. Sejak Rabu pagi, persiapan gelaran kejuaraan panahan Piala Gubernur 2018 dilaksanakan. Para peserta dari berbagai kabupaten kota sejauh berat, antusias untuk segera melatih diri dan mengumpulkan skor sebanyak mungkin dalam kejuaraan panahan. Dengan tiga nomor kejuaraan, yakni recurve dengan jarak 70 meter, kampung dengan jarak 50 meter, serta nasional dengan jarak 40 meter, peserta mempersiapkan peralatan berupa busur dan anak panah yang kelayakannya diperiksa terlebih dahulu oleh panitia. Dan ini lebih fokus diperuntukkan untuk para atlet guna, terutama para pelajar. Karena diambarat yang diamanakan sekolah ini untuk memiliki para atlet yang masih berusia pelajar. Itu fokusnya, sehingga diharapkan ke depan mereka akan menjadi bibit yang potensial untuk membawa nama harum Jawa Barat maupun nasional, baik juga sahas nasional maupun agak-agak nasional. Itu yang kita harapkan. Yang ke depannya seperti apa untuk para? Nah harapan ke depan kami mengambil anak-anak yang masih muda, ini akan punya waktu yang panjang. Karena panahan ini berbeda dengan cabang yang lain di mana-mana punya masa golden age-nya lebih panjang ketimbang cabang yang lain, di mana cabang yang membutuhkan kemampuan fisik yang sangat. Cuma kalau ini panahan, saya kira kemampuan fisik yang lebih dibutuhkan adalah daya tahan untuk bagian-bagian, atau tertentu saja. Sementara karena vaskularnya tidak terlalu dominan dalam sebuah ini. Karena itu mereka akan dalam waktu jangka panjang, mungkin setelah 20 tahun mereka bisa punya prestasi yang bagus. Karena itu pembinaan kalau usia ini itu harus dilakukan. Biar usia prestasi mereka lebih panjang. Pemerintah terutama dinas pemuda dan olahraga turut andil dalam kesuksesan acara tersebut dengan memberikan dukungan serta pembinaan. Dinda Rizkyana, Puspa Devi Pertiwi, Bandung TV Puspa Devi Pertiwi, Bandung TV